Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali top 5 news edisi Ramadan kembali menyapa anda Dengan beragam informasi seputar pole limandar Bersama saya Arnyani Dahlan berikut informasi selengkapnya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar gelar tarwi pertama Ramadan 1443 Hijriah Dan mengaktifkan kembali safari Ramadan Menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggelar sholat isa Dilanjutkan sholat tarawih pertama Ramadan 1443 Hijriah Di pendopor rumah jabatan Bupati Sabtu 2 April 2022 Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar Hadir bersama Wakil Bupati Polewali Mandar H.M. Dapsir Rahmat Beserta para staf ahli Bupati, para asisten sekda, para kepala perangkat daerah Para kepala bagian, para camat, serta tim penggerak PKK Kabupaten Polewali Mandar Kegiatan ini sekaligus dimanfaatkan untuk pemantapan agenda pemerintah daerah Selama bulan suci Ramadan Bupati AIM mengharapkan kegiatan tarawih bersama ini Dapat dilaksanakan secara berkelanjutan selama bulan Ramadan Dan dapat diikuti pula oleh jajaran OPD Bersama mitra strategisnya secara bergantian Demikian pula kegiatan safari Ramadan Agar dapat terlaksana kembali dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Safari Ramadan akan mulai dilaksanakan tanggal 7 April 2022 Dan akan dibagi dalam 3 tim Yaitu tim 1 dipimpin Bupati Polewali Mandar Tim 2 dipimpin oleh Wakil Bupati Dan tim 3 dipimpin oleh Sekretaris Daerah Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi Menggelar rapat koordinasi Sehubungan dengan pelaksanaan program pemberantasan korupsi Terintegrasi wilayah Sulawesi Barat tahun 2022 Dan kabupaten Polewali Mandar termasuk kategori MCP tinggi dan SPI tinggi Atau termasuk pemerintah daerah yang memiliki maturitas pengelolaan pemerintahan daerah Yang relatif baik di Sulawesi Barat Dalam rangka pencegahan korupsi pada wilayah Provinsi Sulawesi Barat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Menggelar rapat koordinasi sehubungan dengan pelaksanaan program pemberantasan korupsi Terintegrasi wilayah Sulawesi Barat tahun 2022 Yang diselenggarakan di Kabupaten Polewali Mandar Bertempat di ruang pola kantor bupati Selasa 5 April 2022 Dalam rapat koordinasi tersebut terungkap bahwa Kabupaten Polewali Mandar Termasuk kategori MCP tinggi dan SPI tinggi Atau termasuk pemerintah daerah yang memiliki maturitas pengelolaan pemerintah daerah Yang relatif baik di Sulawesi Barat Dalam rapat ini Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melaksanakan koordinasi Dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi Dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik Andi Ibrahim Masdar Bupati Polewali Mandar dalam sambutannya mengatakan Dengan dilaksanakan rakor ini membuktikan tingginya kepedulian Dalam mendukung program pemberantasan korupsi secara terpadu dan terintegrasi Beliau juga menjelaskan dalam rakor ini akan membahas hasil survei penilaian integritas tahun 2021 Hasil monitoring tahun 2021 Serta membahas monitoring capaian kinerja di tahun 2022 Saudara Kabupaten Polewali Mandar kembali meraih sakit BB untuk ketiga kalinya Atau terbaik sesu selbar dalam ajang sakit BB Award Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kembali meraih penghargaan sakit BB Pada ajang sakit RB Award 2021 Kementerian Pandan RB Capaian sakit BB ini merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut Yaitu pada sakit RB Award 2019 dan 2020 Capaian ini juga menjadikan Kabupaten Polewali Mandar masih menjadi satu-satunya Yang berhasil meraih predikat BB di Sulawesi Selatan dan Barat Pada aspek reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga kembali meraih predikat B Untuk yang keempat kalinya dan merupakan yang terbaik di Sulawesi Barat Ajang sakit Award 2021 digelar Kementerian Pandan RB Selasa 5 April 2022 secara offline dan virtual Dengan mengusung semangat Synergy Together, Change for Better Kementerian Pandan RB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi Atas implementasi reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja Kepada seluruh instansi pemerintah Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan kemajuan implementasi sakit dan RB Serta memberikan saran perbaikan bagi kementerian, lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten kota Informasi selanjutnya Dalam menyambut serta menjalankan Ramadan Tradisi aktivitas unik di Kabupaten Polewali Mandar memiliki ciri khas kearifan lokal Tradisi daerah yang bermakna religi tetap dilestarikan di sejumlah wilayah ini Sebagai bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran dan bulan yang penuh dengan berkah Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling ditunggu oleh umat muslim Tentunya bulan puasa selalu disambut dengan penuh sukacita Dan merayakannya dengan berbagai keunikan dan tradisi di masing-masing daerah Seperti halnya di Polewali Mandar Rumah-rumah tampak bercahaya Yang berasal dari alat penerangan tradisional Yang berbahan dasar biji kemiri yang dihaluskan Dan dicampurkan kapas yang biasa disebut solung Alat penerangan ini hanya ditemukan apabila bulan suci Ramadan tiba Atau di setiap kegiatan lainnya yang ada di Tanah Mandar Seperti acara tradisi pernikahan atau hitanan Umumnya masyarakat akan menyalakan solung dan meletakkan di sekitar rumah Tradisi ini dipercaya sebagai bentuk penghormatan terhadap datangnya bulan suci Ramadan Yang diharapkan Ramadan sebagai cahaya dan bulan penerang Dalam menjalankan amalan-amalan dan ibadah selama bulan suci Ramadan Tak ketinggalan masyarakubur atau berziarah ke makam Sudah menjadi agenda tahunan bagi masyarakat Polewali Mandar Sebelum memasuki bulan suci Ramadan melakukan ziarah ke makam keluarga Kemudian membersihkannya Tradisi ini dipercaya sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur Sebelum menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah ini Beralih ke Pambu Suang yang merupakan salah satu desa di kecamatan Balanipa Yang sampai saat ini masih mempertahankan tradisi ratek samang Sebuah tradisi turun-temurun yaitu zikir atau wirid Yang berasal dari tarekat samania Yang sampai saat ini masih tetap diamalkan di setiap malam Jumat Pada bulan Ramadan setelah pelaksanaan sholat isa dan tarawih Saudara memuntum Ramadan 1443 Hijriah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bersama perbankan Menyelurkan 17 paket pangan bagi pembersih pasar dan kelurahan Berbagi paket pangan Sebanyak 117 paket diberikan kepada para pembersih pasar dan kelurahan di kecamatan Polewali Oleh BNI Cabang Polewali Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Di area Taman Harmonis Kantor Bupati Rabu 27 April 2022 Andi Brahim Asdar Bupati Polewali Mandar Ucapkan terima kasih kepada pimpinan BNI Cabang Polewali Atas partisipasinya dalam penyaluran paket sembako untuk tenaga pembersih di kelurahan Beliau juga berharap ke depannya kerjasama ini dapat terus berlanjut Pemirsa itulah tadi informasi seputar Polewali Mandar Tetap saksikan Polewali Mandar TV media informatif pembangunan daerah Saya Aryandi Dahlan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum Wr. Wb dan sampai jumpa Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.